Al-Fatihah Disebutkan Dalam hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Iza ra'aitum Riyadwal jannati Farta'u Jika kalian melihat Jika kalian Mengetahui Riyadwal jannah Kebunan surga Atau Di antara Kebunan surga Farta'u maka Singgahlah Maka mampirlah Maka masuklah Kalau kelihatan Yang indah, yang bagus Zaman sekarang Orang pasti berhenti Orang pasti Berhenti Untuk apa Berhenti Zaman sekarang Itu kan Kelihat Keindahan Berhenti Untuk apa Selfie Untuk foto Berhenti Gak pernah Lihat Gak pernah lewat Tawang Mangu Misalnya Perjalanan dari Solo Dari dulu Gak pernah lewat Tawang Mangu Lewatnya Bawa Terus Sesekali lewat atas Kelihatan indah Bagus Berhenti Entah apa Foto Foto-foto Antok Setelah itu Jalan lagi Kenapa Ngelihat yang Bagus Karena itu sekarang Banyak yang Dimodel Untuk terlihat Indah Agar apa Agar didatangi Karena yang datang Kesana Ingin Foto Gak mungkin Mereka foto-foto Tidak pergi Mau gak mau Hanya pesan minum Pesan makan Dan yang lain Sebagainya Sampai hal yang Mengerikan Menakutkan Hilang Takutnya Hanya kepingin Untuk foto Seperti yang sekarang Apa Kayak Love-lovean Cuma disonggo Dengan kayu Itu padahal Kayu ini Robo Bur Mati Gak mikir Kadung Kadung Seneng Berhenti Terus Sana Jadi jalan Dari rumahnya Tujuannya Sakrono Mek Wutut Terus Tanah Wutut Karena Kelihatan yang indah Mereka tertarik Untuk datang Nah begitu juga Nabi mengatakan Kalau kalian melihat Kebunan dari Kebunan surga Mampir Masuk Kebunan surga Itu buatan manusia Kita Teragum-agum Kita mampir Kita datang Apalagi Buatannya Allah Misalnya Surga Kita tahu Surga kan Keindahannya Tidak Bisa dibandingkan Dengan apapun Yang indah Di dunia Dan Nabi Mengibaratkan Itu kebunan surga Nabi Mengibaratkan Hal tersebut Kebunan surga Berarti apa Tidak ada Yang paling Indah Di dunia Melebih Keindahan Sesuatu tersebut Yang dianggap Oleh Rasulullah Itu adalah Riyadul Jannah Taman Surga Para sahabat Tanya Fakila Ya Rasulullah Wa ma Riyadul Jannah Katanya Rasulullah Katanya para sahabat Ya Rasulullah Apa yang Engkau maksud Dengan Riyadul Jannah Taman surga Kebun surga Yang mana Engkau Perintahkan kami Untuk Singgal Untuk masuk Untuk Untuk mampir Bayangkan ya Nabi Mengatakan Riyadul Jannah Surga itu Tempatnya Kenikmatan Yang tidak Bisa Dibayangkan Kenikmatannya Yang tidak Bisa Dibayangkan Keindahannya Dan Nabi Dan Nabi Gambarkan Di dalam Di dunia Ada Seperti Riyadul Jannah Riyadul Jannah Seperti Taman surga Kebun Di dalam Surga Para sahabat Tanya Apa Keindahan Apa Kemuliaan Yang Bisa Kita Dapatkan Seperti Kebun Dan Taman surga Itu Ya Rasulullah Karena di dunia Tidak ada Surga Perbuatan Yang membuat Kita masuk Surga Iya Tapi Nabi Menggambarkan Di adul Jannah Ada di Surga Nabi Menjawab Hilak Zikir Hilak Itu Kumpulan Kumpulan Zikir Hilak Itu Jamaknya Halakoh Hilak Kata Banyak Halakoh Kata Tunggal Mufrod Lingkaran 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 Zikir Artinya Kumpulnya Orang Untuk Berzikir Di sana Di sana Di situ Dan lain Sebagainya Itu Hilakun Zikir Dalam Riwayat Yang lain Bukan Hilakun Zikir Tapi Majalis Ulilmi Majlis Ilmu Dalam Riwayat Yang lain Masajid Jadi ada Beberapa Riwayat Walhasil Kembalinya Kepada Satu Yaitu Mengingat Allah Jadi Kumpulan Yang Mengingatkan Orang Yang Berkumpul Kepada Allah Zikir Kembali lagi Zikir Yang dimaksud Di sini pun Juga Al-Ilim Hilakun Zikir Aihilakul Ilmi Bundaran Bundaran Atau Halako Halako Ilmu Dari mana Kita bisa Mengantaui Zikir Yang dimaksud Adalah Ilmu Ayat Al-Quran Allah Berfirman Fas'alu Ahlal Zikri Fas'alu Maka Bertanyalah Kepada Siapa Bertanya Ahlal Zikri Orang Yang Berilmu Bertanyalah Kepada Orang Yang Berilmu Apa Yang Ditanyakan In Kuntum La Ta'lamun Dari Sesuatu Atau Segala Sesuatu Yang Kalian Tidak Mengetahuinya Tidak Memahaminya Jadi Apapun Yang Kalian Tidak Mengetahuinya Tidak Memahaminya Bertanyalah Kepada Orang Yang Berilmu Yang Memilikinya La Allah Tidak Mengatakan Di dalam Ayat Tersebut Ahlal Ilmi Fas'alu Ahlal Ilmi Enggak Tapi Allah Menyebutkan Fas'alu Ahlal Zikri Bertanyalah Kepada Ahlal Zikir Nah Karena itu Rasulullah Mengatakan Hilak Zikri Kumpulan Kumpulan Orang Berzikir Nah itu Digambarkan Oleh Rasulullah Riyadul Jannah Salah Salah Satu Contoh Kebunan Atau Taman Surga Jadi Keindahannya Kemuliaannya Seperti Seperti Kita Berada Di Kebun Surga Atau Taman Surga Yang Tidak Ada Duanya Walaupun Tempat Yang Kita Berkumpul Bocor Tempat Yang Kita Berkumpul Bangunan Lama Kuno Dan Walaupun Dan Walaupun Ketika Kita Berkumpul Di Tempat Itu Untuk Mengingat Allah Mengingat Rasulullah Mempelajari Ilmu-ilmu Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Tempat Itu Adalah Riyadul Jannah Orang Yang Ada Di Tempat Itu Dia Mendapatkan Kemuliaan Berada Di Riyadul Jannah Kebunan Atau Taman Surga Imam Atok Berkata Gawala Atok Imam Atok Berkata Bukan Atok Sedulia Imam Atok Berkata Yang Dimaksud Dengan Hilak Zikir Atau Yang Dimaksud Dengan Riyadul Jannah Itu Majalis Halal Wal Haram Majlis Majlis Yang Menjelaskan Tentang Halal Dan Haram Seperti kita Saat ini Menjelaskan Ini Suci Ini Najis Ini Mutlak Ini Mustakmal Ini Sunnah Ini Haram Ini Mukbah Ini Makru Ini Sahi Ini Batil Atau Fasid Dan Yang Lain Sebagainya Majlis Yang Menjelaskan Tentang Halal Haram Kemudian Rukun Rukunnya Yang Membatalkan Dan Yang Lain Sebagainya Wakaifat Zaki Bagaimana Kamu Berzakat Apa Yang Wajib Dizakatkan Berapa Ukuran Yang Dizakatkan Saratnya Untuk Mengeluarkan Zakat Dan Yang Sebagainya Kemudian Wakaifat Huj Bagaimana Kamu Haji Pelaksanaannya Saratnya Rukunnya Wajibnya Wakaifat Tangkeh Bagaimana Kamu Menikah Jadi Bukan Modal Duit Nikah Bukan Modal Kejantanan Ketampanan Tapi Modal Ilmu Ini Diperbolehkan Ini Enggak Diperbolehkan Mengucapkan Seperti Ini Enggak Boleh Mengucapkan Seperti Itu Rawan Nanti Bisa Seperti Ini Bisa Seperti Itu Kemudian Bagaimana Caranya Mencerai Hukumnya Mencerai Apa Kapan Boleh Mencerai Kapan Enggak Boleh Haram Mencerai Kapan Dan sebagainya Dan Semisalnya Walhasil Intinya Majlis Yang Menjelaskan Tentang Ilmu Yang Diajarkan Oleh Rasul Sallallahu Alihi Wasallam Itu Adalah Riyadhul Jannah Karena Itu Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Masuk Ke Masjid Menemukan Dua Halakoh Dua Kumpulan Yang Keduanya Melakukan Kebaikan Yang Satu Berdikir Berdoa Bersalawat Yang Satu Menjelaskan Tentang Halal Haram Menjelaskan Tentang Sunnah Wajib Mubah Makro Dan lain Sebagainya Nabi Masuk Keduanya Berada Dalam Kebaikan Yang Satu Berada Dalam Kebaikan Yang Ini Berada Dalam Kebaikan Lalu Nabi Bergabung Dengan Mana Bergabung Dengan Yang Satunya Yang Mana Kan Ada Dua Yang Mana Yang Menjelaskan Tentang Halal Haram Yang Menjelaskan Tentang Wajib Sunnah Makro Haram Mubah Dan Sebagainya Itu Nah Kalau Nabi Singgah Dan berkumpul Dengan Yang Itu Berarti Apa Itu Adalah Sebuah Petunjuk Bahwa Ini Lebih Afdol Lebih Utama Walaupun Sama Sama Baiknya Daripada Yang Doa Zikir Dan Yang Lain Sebagainya Mahfum Ya Kita tahu Perbandingannya Perbandingannya Walaupun Sama Sama Baiknya Akan Tetapi Ada yang Lebih Baik Lah kita Bisa Mengetahui Itu Lebih Baik Dari Dari Yang Dilakukan Oleh Nabi Sallallahu Nabi Mengatakan Sama Sama Baiknya Tapi Nabi Memilih Yang Mana Yang Ini Makanya Majlis Ilmu Dan Ilmu Dan Ilmu Itu Jauh Lebih Utama Daripada Majlis Dikir Majlis Salawat Dan Yang Sebagainya Ada Kita Lebih Mengunggulkan Ini Keutamaannya Ini Kemungiannya Kalau Kita Baca Ini Seperti Ini Kita Baca Ini Seperti Ini Dan Sebagainya Ilmu Di Atasnya Ini Punya Keutamaan Ini Ilmu Di Atasnya Jadi Ini Keutamaan Keutamanya Ini Gak Bisa Nyalip Ilmu Gak Bisa Mengunggul Ilmu Ilmu Selalu Ada Di Atasnya Makanya Salaf Itu Mereka Terus Apa Ilmu Dan Ilmu Gak Ada Dekir Dan Dekir Nggak Nanti Bikin Majlis Dekir Nanti Bikin Majlis Ini Nggak Ilmu Ilmu Asyik Contoh Asyik Gambaran Coba Lihat Youtubenya He Umar Pagi Apa yang Disearkan Ilmu Mensarahkan Kitab Muatok Sekarang Yang Yang dibaca Hadis Dijelaskan Apa yang Diterangkan Ilmu Tentang Salat Jenazah Caranya Dan yang lain Sebagainya Kemudian Malam Kalau kita Lihat lagi Rohalagi Apa Ilmu Lagi Nanti Ada Acara Bulanan Ilmu Lagi Terus Ilmu Dan Ilmu Ilmu Dan Untung Karena Itu Lebih Utama Dan Itu Lebih Dibutuhkan Lebih Dibutuhkan Kita Zikir Belum Tentu Bisa Menghidupkan Hati Zikir Belum Tentu Bisa Menghidupkan Hati Kalau Orang Yang Berzikir Lalai Lupa Nggak Bisa Hidup Hatinya Walaupun Dia Melafatkan La Ilaha Ilallah La Ilaha Ilallah Misalnya Orang Yang Habis Sholat Misalnya Dengan Gedek Gedek Baca La Ilaha Ilallah Kalau Dia Hatinya Dan Pikirannya Lalai Nggak Bisa Menghidupkan Hatinya Kalau Dia Pembohong Tetap Pembohong Kalau Dia Penipu Tetap Penipu Kalau Dia Cinta Dunia Tetap Cinta Dunia Kenapa Hati Pikirannya Lalai Dari Apa Yang Dibaca Dia Mengucapkan Takbir Allahu Akbar Dalam Hatinya Dunia Masih Lebih Besar Dunia Masih Lebih Penting Ucapan Allahu Akbar Nya Nggak Bernilai Karena Itu Ucapan Allahu Akbar Yang Nggak Menggetarkan Orang Kafir Nggak Membuat Takut Orang Kafir Kenapa Dalam Hatinya Dunia Jabatan Kekayaan Bukan Allah Tapi Kalau Ilmu Bisa Menghidupkan Hati Kapan Mungkin Nggak Sekarang Tapi Beberapa Waktu Kedepan Bisa Dengan Hadir Raja Sudah Bisa Menghidupkan Apalagi Kalau Memahami Dan Mengamalkan Faham Karena Itu Digambarkan Oleh Rasulullah Hilat Zikir Atau Majalis Il-Ulim Itu Dengan Riyadul Janna Kebun Atau Taman Surga Dalam Hadis Yang Lain Rasul Sallallahu Bersabda Ta'alamul Ilma Wa'amalubih Belajarlah Ilmu Pelajarilah Ilmu Wa'amalubih Dan Amalkan Diingatkan Kembali Oleh Rasulullah Memerintahkan Kita Untuk Mempelajarinya Dan Itu Rasulullah Bukan Sekali Menyampaikan Berulang Kali Dari Menyampaikan Hukumnya Mencari Ilmu Anjuran Mencari Ilmu Sudah Disampaikan Terus Oleh Rasulullah Dari 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 yang Sudah Kita Baca Dari Yang Sudah Kita Baca Pertama Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Menganjurkan Kita Apa Apa Menyampaikan Hukumnya Palabul Ilmi Faridotun Alakul Limus Limin Wamus Lima Sudah Menjelaskan Hukumnya Mencari Ilmu Itu Wajib Bagi Kaum Muslim Laki Dan Perempuannya Yang Islam Wajib Mencari Ilmu Dia Laki Ataupun Dia Perempuan Wajib Kalau Wajib Itu Mau Tidak Mau Tidak Boleh Ditinggalkan Harus Seperti Kita Menganggap Makan Wajib Kita Menganggap Makan Wajib Kita Tinggalkan Malah Kita Menganggap Kewajiban Makan Itu Berapa Tiga Kali Apa Kata-katanya Biasanya Apa Kata-katanya Dalam Makan Itu Tiga Kali Kewajiban Apa Makan Ada Kata-kata Wajibnya Tiga Kali Hah Hasil Ada Kewajiban Tiga Kali Akhirnya Apa Dia Harus Makan Tiga Kali Siapa Yang Mewajibkan Dia Atau Misalnya Dari Kedokteran Kewajiban Mau Nggak Mau Dia Makan Tiga Kali Kalau Kurang Dari Tiga Menganggap Sesuatu Dalam Kehidupannya Kurang Kemudian Nampak Lemus Apa Makan Tengluru Lemus Menganggapnya Tiga Padahal Bukan Kewajiban Dari Sareat Sareat Mewajibkan Apa Sareat Hanya Mewajibkan Lukaimat Beberapa Suap Sareat Hanya Mengatakan Lukaimat Beberapa Suap Yukim Nasulba Yang Dapat Menegakkan Tulang Rusuknya Wess Bahkan Katanya Nabi Fahinkan Alah Buddha Fasul Lutun Litu Ami Fasul Lutun Lishar Lina Fase Kalau Memang Lebih Dari Itu Maka Jangan Lebih Dari Sepertiga Untuk Makanan Sepertiga Untuk Minuman Sepertiga Untuk Nafas Jadi Perutnya Dalam Satu Hari Dibagi Tiga Sepertiga Makanan Sepertiga Minuman Sepertiga Nafas Kalau Memang Harus Lebih Dari Beberapa Suap Siapa Menyampaikan Rasulullah Siapa Rasulullah Eh Tobi Bun Atiba Dokternya Para Dokter Kita Lihat Ada Para Awliya Yang Mengikuti Nabi Menelada Nabi Sakit Seperti Sakitnya Kita Loro Iki Loro Iku Ngerasa No Iki Ngerasa No Itu Mereka Padahal Kalau Dilihat Aktifitasnya Lebih Berat Mereka Ininya Main Kalau Kita Kan Ini Gak Main Paling Tenaga Yang Main Mereka Ini Main Kemudian Solat Malam Bangun Tidur Kurang Lagi Tidur Cukup Cukup Bahkan Lebih Makan Lebih Lebih Akhirnya Apa Nyakit Kenapa Gak Ngikuti Nabi Nabi Dokternya Para Dokter Mengatakan Kalau Memang Harus Lebih Dari Beberapa Suap Maka Jadikan Perut Kita Ini Bagi Perut Kita Menjadi Tiga Bagian Sepertiga Makanan Sepertiga Minuman Sepertiga Untuk Nafas Enak Sehat Badan Enteng Seperti Orang Gak Pernah Olahraga Kemudian Dia Olahraga Ngerasa Enteng Ringan Badannya Enak Tangi Turun Enak Gak Apot Gak Soro Kemudian Melakukan Kegiatan Ini Ringan Nyaman Seperti Itu Paham Nah Nabi Mengajarkan Carilah Ilmu Wajib Mau gak Mau Harus Seperti Makan Tadi Mau Gak Mau Harus Mencari Ilmu Lakinya Maupun Perempuannya Utamanya Ilmu Yang Wajib Kita Ketahui Atau Ilmu Yang Belum Kita Ketahui Dari Kewajiban Yang Harus Kita Ketahui Itu Utamanya Tambahannya Ya ilmu Ilmu Yang Yang Lain Tambahannya Ilmu Yang Yang Lain Apa Ilmu Yang Wajib Kita Ketahui Ilmu VK Kita Sholat Kita Sholat Wajib Sholat Tidak Orang Islam Wajib Sholat Kalau Dia Sholat Tanpa Mengetahui Ilmu Yang Berhubungan Dengan Sholat Bener Apa Salah Salah Berarti Apa Ilmu VK Wajib Dipelajari Las Sholat Itu Baga Apa Baga Pakaian Wudhu Mandi Baga Apa Air Atau Debu Yang Suci Dibutuhkan Dalam Sholat Apanya Pakaiannya Badannya Tempatnya Berarti Yang Ia Pelajari Hanya Sholat Sholat Rukunya Sholat Ia Membatalkan Sholat Tidak Air Wajib Dipelajari Air Yang Mana Yang Boleh Dipakai Air Mana Yang Boleh Dipakai Lalu Kalau Air Yang Boleh Dipakai Tadi Itu Berubah Bagaimana Masih Boleh Dipakai Atau Tidak Kemudian Kalau Air Ini Sedikit Dicucup Sama Kucing Ada Bekas Darah Di Mulutnya Najis Atau Tidak Atau Kucingnya Tadi Ada Bekas Darah Ngilang Setelah Beberapa Saat Kembali Bersih Sudah Nyucup Di Air Sedikit Gimana Kemudian Saratnya Wudhu Apa Aja Yang Membatalkan Wudhu Apa Fardunya Wudhu Apa Kemudian Tayammum Karena Sewaktu Waktu Kita Akan Mendapatkan Hal Tersebut Misalnya Sakit Tidak Boleh Kena Air Kalau Kena Air Bisa Kaku Tidak Bisa Bergerak Misalnya Atau Kalau Kena Air Bisa Lumpu Hanya Dia Mau Nggak Mau Tidak Bisa Wudhu Ganti Tayammum Lihat Tayammum Pakai Debu Debu Yang Mana Yang Boleh Dipakai Sebabnya Diperbolehkan Tayammum Apa Saratnya Tayammum Apa Fardunya Tayammum Apa Membatalkan Tayammum Apa Kemudian Najis Mungkin Di Badan Mungkin Dipakai Mungkin Di Tempat Najis Itu Apa Aja Bagaimana Cara Mensucikannya Loh Itu Wajib Dipelajari Makanya Ini Wajib Ilmu VK Tapi Banyak Orang Yang Enggan Bosen Jenuh Mempelajari Ilmu VK Atau Belajar Ya Gitu Gitu Aja Ditanya Yang Berlalu Belajar Buka Di Sini Mulai Didelek Tidak Dibuka Meneng Hanya Yang Nggak Tahu Nanti Setelah Beberapa Minggu Beberapa Bulan Beberapa Tahun Tanya Sesuatu Yang Sudah Dipelajari Dan Intinya Pokoknya Kalau Yang Bukan Pokoknya Wajib Nggak Masalah Yang Ditanyakan Ini Pokoknya Nah Ini Menunjukkan Bapak Tidak Diulangi Lagi Apa Yang Sudah Dipelajari Nggak Bisa Hidup 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 Yang sudah Dipelajari Itu Dengan Diulang Hayatul Ilmi Mudha Karotuhu Diulang Ulang Baru Bisa Hidup Yang perlu Diulang Ulang Bukan Yang berlalu Dibiarkan Berlalu Itu Kalau Urusan Kepada Orang Biarkan Yang berlalu Berlalu Sudah Jangan Ditaruh Sini Terus Mana Sati Dia Terus Mana Sati Terus Disini Kalau Sama Orang Biarkan Yang berlalu Berlalu Apalagi Kamu Simpen Kamu Loro Hati Sakit Hati Kamu Yang sakit Sudah Kalau Urusan Sama Orang Biarkan Yang berlalu Berlalu Duit Ilang Biarkan Yang berlalu Jangan Dibu Tapi Kalau Ilmu Nggak Bisa Yang berlalu Biar Berlalu Enggak Yang berlalu Tetap Harus Diingat Harus Tetap Dibuka Harus Tetap Di Belajari Sehingga Nabi Menganjurkan Banyak Sekali Menganjurkan Banyak Sekali Untuk Terus Mencari Ilmu Di dalam Beberapa Hadis Sampai Nabi Mengiming Kita Atau Men support Kita Dengan Apa Digampangkan Jalan Menuju Surga Mansalaka Torikon Yatru Bufi Ilman Salak Allah Bitarikon Min Turukil Jannah Atau Di pertemuan Sebelumnya Yang dikatakan oleh Rasulullah Hasil Dimudahkan Mendapatkan Pahala Seperti Orang Yang Haji Sempurna Pahalanya Orang Yang Haji Sempurna Hajinya Sampai Di pertemuan Yang lalu Nabi Mengatakan Apa Ta'allam Belajarilah Ilmu Pelajarilah Ilmu Sekarang Sekarang Juga Nabi Pelajarilah Ilmu Tapi Jangan Sekedar Dipelajari Tapi Amalkan Karena Tujuannya Ilmu Bukan Hanya Diketahui Bukan Hanya Difahami Tapi Tujuannya Diamalkan Ilmu Itu Menjadi Mulia Karena Amalnya Jadi Ilmu Itu Kenapa Mulia Karena Ilmu Membawa Seseorang Untuk Beramal Jadi Karena Beramal Kalau Enggak Ada Amal Enggak Mulia Dikatakan Apa Al Ilmu Bila Amal Kasajar Bila Tamar Itu Menggambarkan Apa Kurang Berfaedah Kurang Manfaat Kalau Hanya Ilmu Tok Tanpa Adanya Amal Yang Ada Buah Capek Itu Punya Pohon Enggak Ada Buah Pohon Tok Rontok Daunnya Pagi Nyapu Sore Nyapu Kemudian Jatuh Di atas Talang Mau Enggak Mau Seminggu Sekali Satu Bulan Sekali Berseni Kalau Enggak Bocor Dan Semisalnya Ada Manfaatnya Ada Menaungi Dari Cuaca Panas Sehingga rumah Enggak terlalu Panas Tapi Susahnya Sedihnya Lebih Banyak Ngapu Kesel kan Naik ke atas Berseni Kesel Manfaatnya Satu Tapi Kesusahan Kesedihannya Yang didapat Banyak Sama Dengan Orang Yang Punya Ilmu Tidak Diamalkan Bahayanya Kesusahannya Kesedihannya Akan Lebih Banyak Ia Dapatkan Daripada Kesenangannya Tapi Kalau Diamalkan Itu Tujuannya Yang Memberikan Kemuliaan Dan Keistimewaan Yaitu Mengamalkannya Walaupun Kita Tidak Bisa Mengamalkan Secara Keseluruhan Amalkan Sebagian Sebagaimana Dianjurkan Di dalam Kitab Zubat Oleh Imam Ibn Ruslan Fa'amal Walau Bil'usriqat Zakati Takhruj Binuril Ilmimin Durumati Amalkan Walau Seper Sepuluh Walaupun Seper Sepuluh Dari Secara Keseluruhan Ilmu Yang kita Miliki Walaupun Seper Sepuluh Kan Sedikit Berarti Kalau Satu Juta Berarti Cuma Sepuluh Ribu Berarti Kalau Kita Punya Pemahaman Ilmu Yang Ratusan Cuma Satu Dua Atau Sepuluh Ilmu Tok Yang kita Amalkan Sedikit Nah Dengan Mengamalkan Yang sedikit Itu Mendapatkan Keuntungan Yang Besar Apa Takhruj Kamu Akan Terbebas Dengan Cahaya Ilmu Dari Kegelapan Jadi Dari Ilmu Yang Kamu Amalkan Tadi Itu Dapat Mengeluarkan Kamu Membebaskan Kamu Dari Kegelapan Apalagi Kalau kita Bisa Mengamalkan Lebih Dari Itu Katanya Rasulullah Rasulullah Pelajarilah Ilmu Dan Jadilah Orang Yang Memilikinya Artinya Apa Memiliki Itu Berarti Apa Memanfaatkan Apa Yang Diketahuinya Memanfaatkan Menjalankan Apa yang Dia Fahami Yaitu Makanya Dikatakan oleh Rasulullah Jadilah Pakarnya Jadi Pelajarilah Jadilah Pakarnya Pakar itu Tidak mungkin Diam Dari Apa yang Dia Ketahui Dia Akan Menggali Dia Akan Mengkaji Dia Akan Menyampaikan Dan Yang lain Sebagainya Wallahu Alamu Pобрosa Tidak Terima kasih.